Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terakhir Pada sebab terakhir Himpunan 4 Berarti umi buatkan dalam 4 Sebab Jadi Pada materi hari ini Kita akan membahas tentang Kompeti dasar Untuk menyelesaikan masalah-masalah Konstektual yang berkaitan dengan Operasi binar pada himpunan Dimana Pada masalah ini Pada Materi hari ini Kita akan menyelesaikan Masalah-masalah atau contoh soal Berkaitan tentang operasi Biner pada himpunan Kita masuk pada contoh soal pertama Pada suatu kelas Terdapat 48 siswa Ternyata Dari 48 siswa itu Ada 29 siswa yang gemar bermain basket 27 siswa Gemar bermain volley Dan 6 siswa tidak menggemari Kedua Olahraga tersebut Gambarlah diagram fan Dari keterangan tersebut Dan tentukan banyak siswa yang gemar bermain Basket dan volley Artinya mereka gemar kedua-duanya Nah Yang pertama dulu Perlu dibahas dulu Tentang Pembuatan gambar Gambar diagram fan Diagram fan ini Adanya Apa namanya Persegi Persegi ini akan diisi oleh semua kelas Persegi semesta ini Diisi oleh semua anggota kelas Nah maka dikatakan ini adalah semesta kita 48 orang siswa itu dia mengisi Persegi semesta ini Nah katanya 28 siswa gemar bermain 29 siswa gemar bermain Gemar bermain basket Nah ini dia Yang ada pada kurva basket ini Memenuhi Siswa-siswa Dipenuhi oleh siswa-siswa yang gemar Basket Ada 29 orang Siswa Nah Yang kurva volley Diisi adalah siswa-siswa yang suka Dengan bermain volley Mereka adalah 27 siswa Nah Dan 6 Biatanya itu Mereka tidak menggemari kedua-duanya Mereka Yang 6 orang ini Adalah anggota Daripada suatu kelas tersebut Berarti mereka Tidak masuk dalam kurva basket Dan juga tidak masuk dalam kurva volley Makanya mereka diletakkan di luar Daripada kurva Tetapi masih di dalam Kota semesta Oke Nanda Nah Terlebih dahulu Umi akan Jelaskan kepada kalian Rumusan tentang masalah ini Ya NS Dikatakan juga adalah Anggota semesta Anggota semesta itu Adalah anggota Daripada semua Yang ada dalam kota Semesta Tadi berapa jumlahnya tadi? Tadi ada jumlahnya 48 orang NA artinya adalah Banyaknya anggota Daripada Himpunan A Atau semua yang mengisi Kurva basket NB adalah Semua anggota Atau banyaknya anggota Yang mengisi Himpunan B Nah NA ditambah NB Dikurangi dengan Mereka yang suka Kedua-duanya Nah ini dia Yang irisan itu Itu dia Yang 14 orang Katanya tadi Oh disini belum diketahui ya Tapi Dalam gambar Udah dapat Dilihat Nah dia Didahulukan dengan Membuat Hitungan rumus Nah Ditambah dengan N Banyaknya anggota A digabung dengan B Tapi ada C di atas Hatinya apa? Mereka bukan Atau tidak Suka Basket Dan Foli Nah itulah mereka yang Tidak mengemari Kedua Olahraga tersebut Yaitu ada N6 orang Ini dia Bisa dipahami Rumusan ini Kita ambil Daripada kondisi Daripada Soal Ya Kondisi daripada Soal NA Semua yang ada Di basket Di kurva basket NB Semua yang ada Di kurva foli Ditambah dengan Dikurangi dengan Yang irisan ini Karena dia milik berdua Antara basket Dengan foli Ditambah dengan Mereka yang Tidak ada Di dalam Kurva basket Maupun foli Tetapi dia Adalah Anggota Daripada Semesta Makanya NS Sama dengan NA Ditambah NB Dikurangi N daripada A Digabung B Ditambah N daripada A Gabung B Komplement Atau Nah sekarang Kita lihat Masalah kita Dari soal ini Yang ditanyakan adalah Mereka Yang Gemar Basket dan Poli Mereka yang gemar Kedua-duanya Artinya apa? Mereka adalah Iri anggota Dari Irisan A dan B Nah Maka Berarti kita akan Mencari Ini N daripada Iris B Anggota Daripada Himpunan A Iris Anggota Dari Himpunan A Iris Himpunan B Nah Ini kita keluarkan Kita pindah ruas Dia menjadi positif Yang NS Kita pindah ruas Kan Jadi negatif Berarti NA Ditambah NB Dikurangi NS Ditambah N daripada N daripada Yang komplemen Gabungan dari A dan B Tapi dia komplemen Tidak suka Kedua-duanya Nah Maka NA Sama dengan 29 Ditambah 27 Dikurang 48 Ya 48 Mereka adalah Yang Anggota Semesta Nah Ditambah dengan Yang tidak suka Kedua-duanya Sehingga Irisan daripada A dan B Adalah 14 Orang Nah Disini ada Ketambahan Jawaban Jika Yang ditanyanya Adalah Siswa Yang hanya Memilih Basket Saja Nah Berarti Apa Yang tadinya 29 Dikurangi Yang suka Keduanya Berarti 29 Dikurang 14 Sanya Adalah 15 Atau 27 Dikurang 14 Sama Dengan 13 Maka Inilah Mereka Yang hanya Memilih Basket Saja Atau Hanya Memilih Foli Saja Oke Nanda Kita lanjut Untuk Contoh Soal Kedua Contoh Soal Kedua Ini Sebuah Aplikasi Untuk Rumusan Kita Tadi Rumusan Yang Sudah Kita Buat Pada Sebuah Kelas Terdapat 46 Siswa Dilakukan Pendataan Pilihan Ekstra Kurikuler Hasil Sementara Dipores 19 Siswa Milih KIR Dan 23 Siswa Milih PMR Dan 16 Siswa Belum Menentukan Pilihannya Artinya Dia Tidak Bisa Memilih Belum Ada Pilihan Belum Punya Belum Punya Pilihan Nah Maka Kata Soal Tentukan Banyak Siswa Yang Hanya Memilih PMR Saja Atau KIR Saja Nah Kita Lihat Disini Kita Buat Rumusan Dulu Bersama Dengan Yang Tadi Kita Akan Memilih Dulu Mereka Yang Suka Keduanya Karena Disini Yang Tidak Ada Itu Adalah Mereka Yang Suka Kedua Duanya Nah Kita Ambil Dulu N Daripada A Iris B Mereka Suka Kedua Duanya Sama Dengan Banyaknya Yang Memilih KIR Ditambah Banyaknya Anggota Yang Memilih Siswa Yang Memilih PMR Dikurang Dengan Banyaknya Semesta Ditambah Dengan Banyaknya Yang Mereka Tidak Suka Kedua Duanya Tidak Memilih Ya Artinya Kita Boleh Lanjut Ya 19 Ditambah 23 Dikurang 46 NS Ditambah 16 Maka Didapatlah Irisan Antara A Dan B Itu Anggotanya Sebanyak 12 Orang Oke Nah Berarti Mereka Yang Dikatakan N Irisan B Itu Dan Mereka Yang Suka Kedua Duanya Mereka Suka Dengan KIR Dan Juga Suka Dengan PMR Nah Berarti Untuk Yang Suka Hanya Suka Atau Yang Memilih KIR Saja Itu Kalimatnya Biasanya Kalian Temukan Yang Hanya Memilih KIR Saja Adalah 19 Orang Dikurang 12 Orang Nah Karena Yang 12 Ini Dia Juga Suka PMR Maka Tinggallah Yang Hanya Memilih KIR Saja Yang Suka KIR Saja Satu Kesukaannya Yaitu Adalah 7 Orang Lanjut Siswa Yang Memilih PMR Saja Berarti Dari 23 Siswa Dikurangi 12 Siswa Yang Suka Keduanya Maka Tersisa 11 Orang Jadi Banyak Siswa Yang Hanya Memilih PM Saja Adalah 11 Orang Dan KIR Saja Ada 7 Bisa Kita Masukkan Disini Ada 11 Orang PMR Nya 7 Orang Yang Suka Kedua Dua Ada 12 Orang Siswa Oke Lanjut Untuk Soal Ketiga Soal Ketiga Katanya Ada 50 Siswa Di Suatu Kelas Diketahui 25 Siswa Gemar Matematika 20 Siswa Gemar Fisika Dan 7 Siswa Gemar Kedua Duanya Nah Katanya Tentukan Banyak Siswa Yang Tidak Gemar Matematika Maupun Fisika Nah Kita Kembali Kepada Rumus Kita Tadi Kita Masukkan NS Sama Dengan Ya Disini Ada Yang Suka Matematika Banyaknya Anggota Himpunan Yang Suka Matematika Dan Banyak Anggota Suka Fisika Dikurangi Dengan Mereka Yang Gemar Kedua Duanya Ditambah Dengan Mereka Yang Tidak Gemar Kedua Rumus Yang Asli Ini Itu Dia Oke Nah Sementara Masalah Kita Disini Adalah Yang Kita Tentukan Banyak Siswa Yang Tidak Gemar Kedua Duanya Berarti Yang Ini N Daripada M Digabung F Komplement Nah Berarti Ini Kita Tinggal Disini Kita Pindahkan Si N Dari M Irisan F Kesebelah Kiri Nah Berarti Dia Tadinya Negatif Menjadi Positif N F Kita Tukar Tadinya Positif Dia Pindah Ruas Menjadi Negatif Nah Begitu Dengan N M Yang Tadinya Positif Pindah Ruas Menjadi Negatif Sementara NS Sudah Ada Disini Ya Positif Oke Sudah Ngerti Dengan Pindah Ruas Rumus Ini Proses Nanda Supaya Lebih Mudah Rumus Kita Boleh Hafal Tetapi Kalau Kita Sering Mengerjakan Soal Insya Allah Rumus Ini Akan Hafal Sendiri Untuk NS Kita Tahu Tadi Ada 50 Orang Siswa Nah Ini Dia Oke Berikata 25 Orang Gemar Matematika Nah Ini N Daripada M 25 Kurang NM Dikurang NF F F 20 Orang Ditambah 7 Siswa Gemar Kedua Duanya Berarti 50 Dikurang 25 Dikurang 20 Tersisa Adalah 12 Nah Berarti Disini Ada 12 Siswa Yang Tidak Terdapat Di Kurva Matematika Maupun Kurva Fisika Tidak Suka Tidak Gemar Matematika Maupun Tidak Gemar Fisika Oke Bisa Dipahami Lebih Paham Kalau Kita Lihat Gambar Diagram Fannya Yang Sudah Jadi Oke Kita Lanjut Untuk Soal Berikutnya Sebuah Kelas Dari 38 Siswa 20 Siswa Mengikuti Ekskul Drama 20 Siswa Ekskul Drama 17 Siswa Mengikuti Ekskul Paduan Suara Dan 4 Siswa Tidak Ikut Kedua-duanya Nah Yang ditanya Berapa Banyak Siswa Yang Hanya Hanya Mengikuti Ekskul Drama Saja Nah Itu yang Ditanyakan Nah Berarti Penyelesaiannya Kita masuk Kepada Rumusan Kita NS S sama Dengan ND Ditambah NS Ditambah N Daripada D Irisan S Ditambah N D Gabung S Komplement Nah Lanjut NS 38 ND 20 NS 17 N Irisan D D S Ada Itu yang Tidak Diketahui Tetapi Yang tidak Ikut Yang tidak Suka Kedua-duanya Ada 4 Orang Nah Berarti 38 Dikurang 41 Dikurang ND Irisan S Atau N Daripada D Irisan S Sama Dikurang 38 Sehingga Banyaknya Siswa Yang Suka Kedua-duanya Antara D Drama Dengan Paduan Suara Adalah Tiga Orang Nah Sekarang Untuk Yang Hanyanya Lagi Hanya Ikut S Drama Berarti Dari 20 Orang Itu Ada Mereka Yang Suka Keduanya Dikurangi Yang Tiga Orang Tadi Maka Tersisa 17 Orang Nah Itulah Dia Siswa Yang Hanya Mengikuti S Drama Saja Ada 17 Orang Oke Kita Lanjut Soal Keempat Soal Kelima Dari Kelompok Siswa Terdapat 20 Siswa Yang Gemar Bull Tangkis 25 Siswa Gemar Tenis Dan 8 Siswa Gemar Kedua-duanya Berapa Banyak Siswa Dalam Kelompok Tersebut Nah Yang Ditanya Sekarang Adalah Berapa Banyak Anggota Semesta Ya Karena Rumusan Kita Tadi Ada Terdiri Dari Lima Komponen Ya Lima Komponen Bisa saja Nanti Ditanyakan Seperti Soal Ini Adalah Banyaknya Semesta Atau Yang Suka Matematika Saja Yang Suka Tenis Saja Atau Yang Suka Bola 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 Tanki Saja Atau Yang Suka Kedua-duanya Atau Tidak Suka Sama Sama Sali Tak Suka Kedua-duanya Tapi Mereka Ada Dalam Kelompok Itu Jadi Soal-soal Yang Kemungkinan Keluar Ada Di Antara Rumusan Makanya Tolong Sekali Lagi Kalian Hafal Rumus Ini Dengan Mengerjakan Soal Dengan Mengerjakan Soal Insya Allah Dia Akan Hafal Sendiri Nah Sekarang Kita Masukkan 20 Siswa Gemar Buru Tangkis Berarti Dia Masuk NB 20 25 Siswa Gemar Tenis Media Masuk Dengan NM Dikurangi Mereka Yang Gemar Kedua-duanya Ada 18 Siswa Nah Berapa Siswa Dalam Kelompok Tersebut Nah Satu H Disini Komponennya Yang Tidak Ada Yaitu Mereka Yang Tidak Suka Kedua-duanya Tidak Ada Mereka Semuanya Aktif Dalam Olahraga Kedua Jenis Tersebut Nah Sekarang Berarti N Daripada B Digabung M Adalah 0 Bisa Dipahami Mengapa 0 Oke Kita Lanjutkan Berarti NS Itu Sama Dengan M45 Dikurang 18 Tersisa Ada 27 Siswa Hanya 27 Siswa Di dalam Kelompok Tersebut Oke Silahkan Silahkan Kalian Pahami Daripada Slide Ini Mudah-mudahan Paham Untuk Masalah Yang Terdiri Dari Dua Kelompok Kita Untuk Selanjutnya Akan Masuk Kepada Masalah Yang Terdiri Dari Tiga Kelompok Oke Nah Katanya Apa Suatu Komplek Mempunyai 43 Orang Warga 35 Orang Aktif Kegiatan Olahraga Dan Sisanya Tidak Mengikuti Ketan Apapun Berarti Dari 43 Itu 35 Sajanya Ikut Olahraga Berarti Tersisa 8 Orang Dia Tidak Suka Olahraga Oke Dan Nampak Di Sana Mereka Yang Tidak Suka Sama Sekali Nah Sekarang Kegiatan Bola Foli Diikuti Oleh 15 Orang Tenis Diikuti Oleh 19 Orang Dan Catur Diikuti 25 Orang Warga Yang Mengikuti Bola Foli Dan Catur Berarti Disini Ada Kata Dan Dan Itu Artinya Apa Irisan Warga Yang Mengikuti Foli Dan Catur Berarti Ada 12 Orang Nah Disini Sebentar Sebelum kita masuk Kepada penyelesaian Kita baca soalnya dulu Kita pahami dulu Warga Yang Mengikuti Bola Foli Dan Catur 12 Orang Warga Yang Mengikuti Foli Dan Tenis 7 Orang Sedangkan Yang Suka Dengan Tenis Catur 9 Orang Tentukan Banyak Warga Yang Mengikuti Ketiga Tidak Artinya Apa Dia suka Ketiga Tidak Warga Tersebut Sekarang Kita misalkan X itu adalah Yang Suka Warga Yang suka Mengikuti Ketiga Kegiatan Artinya Apa Dari Yang suka Foli Dan Tenis Itu Berarti Ada Di dalamnya Itu yang Mereka Suka Yang lainnya Yang dua Lainnya Berarti 7 Dikurang X Itu Dia maksud Daripada Pernyataan Ini Lanjut Daripada Yang Suka Dengan Tenis Dengan Catur Tenis Dengan Catur Yang 9 Orang Berarti Dalam 9 Orang Ini Ada Juga Mereka Itu Di Dalam Yang Suka Ketiga Tidak Nah Begitu Juga Untuk Foli Foli Dan Catur Kalau Mereka Itu Yang Suka Keduanya Ini Ternyata Ada Juga Yang Suka Yang Tiga Yaitu 12 Dikurang X Nah Jadi Sekarang Kita Lihat Mana Yang Mereka Hanya Suka Foli Saja Bagusnya Kita Lihat Diagram Pen Di sini Masuk Mereka Yang Irisan Antara Foli Dan Tenis Ada 7 X 7 Dikurang X Karena X Yang Disini Mereka Yang Suka Ketiga Tidak 7 Dikurang X Nah Kemudian Mereka Yang Suka Dengan Tenis Dan Catur Ada 9 Dikurang X Sementara Ya 9 Ini Diketahui Tetapi Dari 9 Orang Ini Dia Ada Yang Suka Ketiga Tidak Lanjut Yang Foli Dan Catur Dari Foli Dan Catur Ini Mereka Juga Ada Suka Kedua Duanya Maka Dikatakan 12 Kurang X Nah Oke Nah Sekarang Untuk Foli Saja Kita Bahas Untuk Kurva Foli Coba Kalian Pahami Lihat Gambar Ini Lihat Diagram Karena Ini Ada Tiga Diagram Tiga Kurva Maksud Tiga Kurva Ada Kurva Untuk Foli Ada Kurva Untuk Tenis Dan Ada Kurva Untuk Catur Ada 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 Kelompok Orang Untuk Foli Dan Ada Kelompok Untuk Tenis Dan Ada Kelompok Untuk Catur Sekarang Kita Perhatikan Untuk Kelompok Foli Ada 19 Orang Katanya 19 Orang Yang Suka Foli Maaf 15 Orang 15 Orang Yang Suka Foli 15 Orang Itu Dikurangi Dengan Yang Suka Kedua Dikurangi Dengan Yang Suka Antara Foli Dan Tenis Dikurangi Daripada Nidia Yang Suka Ketiga Tidanya Maka Tersisalah Yang Suka Hanya Suka Foli Saja Yaitu Negatif 4 Ditambah X Oke Nah Sekarang Kita masuk Kepada Yang Hanya Suka Tenis Saja Yang Suka Tenis Saja Saja Itu Artinya Apa Tadi Si Tenis Yang Suka Tenis Itu Ada 19 Orang Yang 19 Orang Dikurangi Mereka Yang Suka Antara Tenis Dan Foli Dan Mereka Yang Suka Dengan Catur Dan Tenis Dan Juga Ada Yang Suka Ketiga Tidanya Dikurangi Ini dia Kurang 9 9 Dikurangi Dikurangi 7 Dikurangi X Dikurangi Dengan X Itu Sendiri Sehingga Tersisalah 3 Ditambah X Untuk Yang Catur Saja Lagi Yang Catur Saja Sementara Mereka Yang Suka Catur Itu Tadi Ada 25 Orang Berarti 25 Dikurangi 9 Dikurangi Itu Adalah Irisan Antara Tenis Dengan Catur 12 Dikurangi Itu Adalah Irisan Antara Foli Dengan Catur Dan Mereka Yang Suka Ketiga Tidganya Maka Persisalah Mereka Itu Adalah Tempat Ditambah X Nah Dari Diagampan Di Atas Yang Mengikuti Ketiga Olahraga Tersebut Adalah Nah Kita Masukkan Rumusannya NS Sama Dengan N Daripada Maaf Ini Bukan NS Sebetulnya Disini Seharusnya Tertulis Bukan NS Tetapi NS Dikurang 8 Ya NS Maaf Ini Buatkan Lagi NS Dikurang 8 Maaf Ini Tulisannya Agak Jelek Kalau Disini Dikurang 8 Karena Dia Sudah Dikurangi Daripada Warga Yang Tidak Suka Sama Sekali Nah Ini Tolong Di Push NS Kurang 8 N Dari Irisan V Dengan T Irisan Voli Dengan Tenis Ini Dia Irisannya Berarti Disini Ditambah Dengan N Daripada Tenis Dengan Catur 9 Dikurang X Ditambah Dengan Irisan Teravoli Dengan Catur 12 Kurang X Ya Nah Ditambah Lagi Dengan Mereka Yang Hanya Suka Hanya Suka Nah Ini Dia Suka Poli 4 Tambah X Suka Tenis 3 Ditambah X Suka Catur 4 Ditambah X Dan Mereka Yang Suka 3 3 Nah Itulah Dia Anggota Daripada Gabungan 3 Buah Kurva Gabungan Dari Kurva Voli Tenis Dan Catur Oke Nah Setelah Kita Sederhanakan Yang Bilangan Sama Bilangan Yang Variable Sama Variable X Ada Negative X Disini Negatif X Negatif X Juga Negatif X Juga Oh Disini Ada Positif Ini Positif Ini Positif Berarti Ada Disini 3 Negatif Disini Juga 3 Positif Maka Yang Tertinggal Tambah X Oke 7 Ditambah 9 Ditambah 12 Ya Dikurang 4 Ditambah 4 Ditambah 3 Berarti Tersisanya 31 Nah Maka Kita Boleh Lanjut Sehingga Dapat X Itu Sama Dengan 4 Artinya Yang 4 Orang Ini Mereka Yang Mengikuti Ketiga Kegiatan Olah Rangga Ketiga Kegiatan Dia ikut Ketiga Kegiatan Olah Rangga Artinya Mereka aktif Untuk ketiga Tiganya Dan itulah Yang Dikatakan Dengan X Ini Yang mengisi X Itulah Dia Oke Nanda Jadi Kita udah Bisa Lihat Bahasanya Mereka Yang Suka Ketiga Tiga Olah Tersebut Adalah Empat Orang Saja Nah Umirasa Inilah dulu Ananda Yang Bisa Kita Bahas Di dalam Materi Ini Ya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Harapan Umi Kalian Bisa Mengulang-ulang Materi Ini Dikatakan Dengan Mengulang-ulang Mengerjakan Materi Ini Insyaallah Rumusannya Akan Segera Hafal Segera Paham Karena Kita Menaplikasikannya Langsung Pada Soal Dan Rumusannya Pun Nampak Sangat Lumrah Atau logika Kita Pakaikan Karena Kita Paham Bagaimana Pemakaian Daripada Diagram Semoga Ini Bermanfaat Menjadikan Ilmu Yang Setia Ilmu Yang Setia Ilmu Yang Pas Kita Butuh Pas Kita Perlu Dia Keluar Dia Ingat Pas Kita Ujian Kita Ingat Ilmu Paham Dan Inilah Yang Dikatakan Ilmu Yang Setia Ilmu Yang Mengingatkan Kita Ketika Kita Lelai Kita Kita Butuh Ketika Kita Perlu Ilmu Tersebut Mudah Mudah Allah Anggap Ini Sebagai Terima Sebagai Ibadah Untuk Kita Semua Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak Berlatih Akan Membuatmu Percaya Diri Wih